Ternyata itu hasil swap. Di mana seharusnya kartu identitas pemohon rapi tes antigen yang belum dilakukan tes spesimen tidak boleh dicetak hasilnya. Meski ada unsur kelalaian, polisi menilai tidak ada pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan. Polisi hanya memberikan teguran keras pada Farmalab agar memperbaiki sistem kerjanya. Petugas yang lalai juga telah diberi sanksi internal. Unsur pidana daripada kegiatan tersebut seperti Undang-Undang Kekarantinaan, menyebaran wabah penyakit maupun kita menurunkan pidana sendiri. Belum terjadi bahwa hal tersebut mengakibatkan atau dipergunakan untuk mengakibatkan penyebaran wabah penyakit. Sampai akhirnya keluar mobil nanya, kita belum swap loh, kok udah dapet hasilnya? Lah belum swap kak, kayak gitu-gitu-gitu. Sampai akhirnya kertasnya diambil lagi sama mereka. Sebuah video viral diunggah di sebuah akun media sosial beberapa waktu lalu. Seorang perempuan dan dua temannya mengaku mendapat surat hasil negatif rapid antigen sebelum mereka menjalani pemeriksaan tes swap. Peristiwa terjadi di layanan drive-thru Airport Health Center, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.